Keputusan Anies Boswedan melakukan kerja sama politik dengan Muhammad Iskandar adalah jalan pengkhianatan bagi Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifqi Harsya sebelumnya mendapat informasi tersebut dari anggota tim 8 Kualisi Perubahan. Sudirman Said yang mewakili Anies Boswedan bahwa Nasda menyetujui kerja sama dengan PKB untuk mengusung Anies Boswedan dan Muhammad Iskandar. Sementara itu pengamat politik direktur eksekutif Voxfall Center Pangi Syarwi Kaniago mengakui bahwa semua dalang dari keputusan Anies Boswedan kini memilih Cak Iwin, tidak lain dan tidak bukan, adalah dari Ketua Umum Partai Nasda dan Surya Paloh. Ya ideologi masyarakat Demokrat itu adalah Ahaya sebagai cowok pres. Mau dimanapun kalau Ahaya ada peluang cowok pres, Ahaya juga Demokrat akan migrasi, akan minggat, akan meninggalkan koalisi manapun.